Intro Apa motif sudah Pak Loh memudahkan ucapan selamat? Kita bisa bertanya, apa motif Surya Paloh mencalonkan Anies dan kemudian berseberangan dengan Jokowi? Apa yang berbeda? Sylvia, ini bukan kelas Surya Paloh untuk bagi-bagiku. Tidak. Prabowo dilantik, tetapi ada access package. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Ditinggal oleh Nasdem, itu Pak anggapan publik seperti itu Pak Irmawita Sui. Ini urusannya bukan soal tinggal-meninggal, ini Pak Surya, Pak Prabowo menyampaikan keinginannya untuk berseturahmi dengan Pak Surya Paloh di bulan suci Ramadhan ini. Dan kita terima, itu poinnya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan. Dua hari yang lalu Pak Anies juga lama sama kita di sini, sampai berbuka puasa di sini. Oke, kira-kira Pak Anies waktu dua hari yang lalu ngobrolin apa sama Pak Surya Paloh? Apakah ada kaitannya juga dengan Prabowo Subianto? Karena kita tahu, kemarin Pak Hermione Taslim ada gugatan nih dari tim pemandangannya Anies ke MK. Apakah ini juga ada kaitannya pertemuan hari ini dengan gugatan yang kemarin disampaikan oleh Pak Anies? Kemarin waktu mendaftarkan gugatan di MK, itu pengacara-pengacara Nasdem ikut. Kita menyumbangkan 12 lawyer yang sudah berpengalaman di bersidangan-persidangan di MK. Jadi, gugatan di MK itu tetap kita lakukan. Karena Pak Surya dalam Koperspensi mengatakan, kami menerima hasil pemilu, mengucapkan selamat kepada seluruh partai-partai peserta pemilu, mengucapkan kepada pasangan pemenang pemilu, tapi upaya kami mencari keadilan, upaya kami mencari kebenaran, akan terus kami lakukan. Komitmen dan silaturahmi kami, kebersamaan kami, sinergisitas kami, dengan para civil society, para guru besar, para media, terus kami lanjutkan. Siaran persenya itu harus dibaca rutuh. The weekend. Kalau ketuhungkan, ada peraturannya, musuh lima tahun pengurus. Kalau jadi calon ketuhungkan? Ketuhung nggak, kalau ketuhungkan ada peraturannya, musuh lima tahun pengurus. Bapak, Pak Bahdel kira-kira masuk nggak, Pak? Dia sudah pernah lima tahun pengurus, ya. Jadi kalau bentukannya OI atau Mas Gibran itu harus mengikuti pesisikan jurusan? Ya dong, namanya organisasi. Apakah mungkin dia bisa merubah peraturan? Ya mungkin, mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh daerah mau, ya. Kalau keadaan Semenas itu gimana, Pak? Nggak ada. Nggak di Paluhut udah ngomong. Tokubu 03, saya harus akui bahwa memang saya sebagai orang baru dalam dunia politik, merasakan ya betapa memang nggak beres banget ya proses pemilu kita ini. Ada begitu banyak keanehan, kejanggalan, kecurangan, dan semuanya. Tapi, memang kemenangan Pak Prabowo yang dengan angka 58 persen itu menurut saya sulit sekali untuk bisa dibalikan. Dengan apakah hak angket, sebagai contoh misalnya, saya adalah orang yang termasuk mendukung benar di hak angket. Nah, tapi saya ragu apakah hak angket itu akan bisa dijalankan di DPR. Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota Dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu, kami menghormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. Ada kecurangan dalam pemilu Indonesia. Taruhan nama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Jadi itu intinya, Prabowo dilantik. Tetapi ada access package. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai lima ton ke depan orang akan ingat itu. Jadi, semua yang kita bicara di sini, arahnya adalah pada pemaksulan Jokowi. Udah benar itu. Kan yang mencurangkan bukan Prabowo. Prabowo akibat dari kecurangan Jokowi. Tetapi, dia dapat karatnya itu dibobani pada Prabowo. Jadi itu masalahnya. Karena itu, mahasiswa, ya terusin aja demonya kan. Soal itu diucapkan, tidak diucapkan. Faktanya KPU udah ketakutan. Sekarang dia penting, gak ada lagi orang bisa masuk di situ. Tadi saya muter dari, nah sekali lagi, yang saya terangkan tadi, hanya untuk memastikan bahwa pemilu kita gagal. Bukan Prabowo yang gagal. Siapa yang menggagalkan itu? Tadi WP Haikal tanya, sebut tentang oknumnya. Yang oknum yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Namanya, Jokowi Dodo. Setelah bertemu Prabowo Subianto, Partai Nasdem, rencananya akan menggelar buka puasa bersama Anies Baswedan. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyatakan, pertemuan Surya Palo dengan Prabowo merupakan bagian dari Silaturahmi Pasca Pemilu. Hermawi menegaskan, hingga kini, posisi Nasdem masih bersama pasangan Anies Muhaymin. Sore ini, Nasdem akan menggelar buka puasa bersama dengan Anies Baswedan. Tentang ajakan-ajakan, saya tidak begitu mengerti juga apa yang dimaksud dengan ajakan. Tetapi yang jelas, sampai hari ini, posisi kami masih seperti yang sama. Koalisinya tetap 0-1. Bahkan nanti sore, kabarnya Pak Anies akan hadir di sini untuk berbuka puasa. Apa motif, jangan kita tarik dulu saja. Apa motif Nasdem mencalonkan AHOK? Ketika orang tidak ada satu pun mencalonkan AHOK. Nasdem mencalonkan AHOK sebagai calon independen. Karena Nasdem waktu itu belum punya kursi di DPRD DKI. Jadi, melihat sikap Surya Palo adalah, dia berdiri kepada sebuah fatsun politik yang namanya kepentingan yang lebih besar. Kepentingan umum, itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, bahkan partainya sendiri. Jadi, kalau ada yang menyebut ini demi bisa masuk ke koalisi, mendapatkan kuih kekuasaan, levelnya di situ nggak sih? Itu cek cireme lagi. Kak Zulfia, ngapain itu? Itu kan belum terjadi. Ini yang ada saja. Dua menterinya diminta sama Pak Jokowi ketika Pak Joni Pelati, ketika Pak Sarul. Apakah itu diganti sama Pak Surya? Itu kan hak Nasdem. Pak Pratik datang ke rumah Pak Surya. Pak Bang Surya, Pak Presiden tanya siapa yang akan ganti. Nggak ada. Serahin pada, dari Nasdem tidak mengendor siapa-siapa. Serahkan pada Pak Jokowi. Zulfia, ini bukan kelas Surya Palo untuk bagi-bagiku. Ini bukan politik hanya memuaskan hasrat nafsu sesaat saja kita. Jadi, kalau ditanya, Nasdem akan berada di koalisi atau oposisi? Jawaban yang singkat, tapi jujur, apa itu Pak Wili? Ya, bukan prioritas bagi Partai Nasdem hari ini. Prioritas Nasdem adalah bagaimana stabilitas politik ini terjadi. Bagaimana gini, ada common obligasi, komitmen bersama. Komitmen berkontestasi itu, satu hal yang lumayan. Tapi komitmen untuk membangun sebuah negara bangsa dalam level high politik secara bersama-sama, itu yang harus dipertunjukkan. Dan itu nggak mesti di dalam pemerintahan. Jadi ketika ditanya, Pak Surya ditawarin menteri nggak? Ditawarin gabung nggak? Anda bayangkan nanti, di kampus-kampus dia ini, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya, kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan? Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angkat ini. Oke. Poin kita adalah mau membersihkan proses ini. Itu dasarnya kan? Jadi kalau dihambat, itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jubah aja dia kan? Kalau jujur, kenapa gentar? Kalau bersih, kenapa risih? Kan kalau begitu begitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, angkat jalan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.